Selamat datang semuanya ke kreatif kelas kita hari ini dari Seni Untuk Indonesia. Selamat datang semuanya ke kreatif kelas kita hari ini. Selamat datang semuanya. Kami senang menghubungkan penduduk kita hari ini, Mr. Francesco Luquese dan juga Mr. Danton Sihombing. Selamat datang. Halo. Oke. As we are going to try and do the creative class as effective as possible, so I'm going to start now. Kita akan mulai sekarang. Pertama-tama pembukaan sedikit dari saya. A little opening from myself. Perkenalkan nama saya Tita Jumario. Saya adalah pendiri dari Seni Untuk Indonesia dan juga Ganara Art. Seni Untuk Indonesia adalah sebuah platform baru sosial media di mana kita mengadvokasi seni budaya lewat kegiatan-kegiatan yang kreatif dan inspiratif. Jadi, Seni Untuk Indonesia itu sendiri. Kita hanya mempromosikan ini sejak Juni 2020. Ini adalah platform di mana orang bisa belajar tentang art dan kultur Indonesia dalam cara kreatif dan inovatif. dan kita melakukan kreatif dan kreatif. Jadi, orang bisa belajar lebih banyak tentang kunci, desain, arhitektur, branding, dan semuanya di detik. Jadi, untuk sore hari ini, siang hari ini, saya ingin mengundang beberapa perwakilan dari beberapa institusi yang mendukung Seni Untuk Indonesia untuk acara hari ini. terlebih dahulu, saya ingin mengundang beberapa perwakilan dari kami yang sangat baik dan sangat baik yang telah menyukai kami pada beberapa perwakilan art dan kreatif. Kita mengundang pertama Mbak Putri Anindya dari Astraland. Halo, Tak. Halo, semua. You can go ahead and share a little bit. Maybe Michelle can help. Okay, sure. Yes, boleh share the screen, Michelle. So, hi, everyone. Good afternoon. My name is Putri. I'm from Astraland Indonesia. We are a development company. It's a joint venture between Astra Property and Hong Kong Land. We established about four years ago. And since then, we've been receiving a lot of recognition for the work that we do. Some of our development is actually all in Jakarta. We have our luxury apartment, Ananda Maya in Sudirman. It's about 500 units. We have a 70 hectare, 70 hectare township development in East Jakarta. We have Arumaya in Sarof, Jakarta. And then, we are, it is our pleasure to support Sydney Untuk Indonesia and the education platform that Tita through her ganara is actually promoting. Part of our development program within Astra Property itself, we have ArchiTalks, actually. ArchiTalks is a monthly sharing session. It's a knowledge sharing session, actually. So, we share anything and everything about architecture. A little bit related to art, but mostly about architecture and property related items. Our session usually is done the last Friday of the month. This pictures from our session before we have this pandemic. Usually, we just get together in our office with a lot of our friends and supporters and also our team member. But then, now we have this session through a virtual session or Zoom webinar. So, when Tita and I start discussing about this, I was just like, okay, this is totally something that we always do. And we are welcome to support Tita with her Sydney Untuk Indonesia. So, I'm looking forward to our session today. Okay, Michelle. I'm giving it back to you, Tita. Thank you so much. Thank you so much, Putri. Mbak Putri here is the Head of Planning and Design of Astraland Indonesia. And also my junior high school friend. And high school. We've known each other for years. And thank you so much for your support, Putri. Terima kasih banyak, Putri, atas sambutannya barusan. Setelahnya, kita akan berbicara sedikit dengan Mbak Diana Nazir. Mbak Diana Nazir ini yang support kita dari awal. Kita banyak bicara ya, Mbak, ngobrol-ngobrol, gitu. Aku senang sekali karena hari ini Mbak Diana bisa hadir. Mbak Diana Nazir ini adalah Director Design Indonesian Contemporary Arts and Design. Please go ahead, Mbak Diana. Mbak Diana Nazir is the Director of Design for Indonesian Contemporary Arts and Design. And also have been, from the beginning of Seni Untuk Indonesia in June, have been supporting us with a lot of creative projects. And have hand-selected a lot of the speakers. And thank you very much for your support. Go ahead, Mbak Diana. Hi, everybody. Hi. Okay, I hope everybody have a good day today. Okay, our ICAT Indonesian Contemporary Art and Design is a program, annual program. And I think IIC is our long-time partner. Hi, Ibu Maria, Kisera. So we have already had, I think, more than four times, yeah, to do collaboration with the Italian. Okay, I just want to explain to everybody that this year we do our program in digital. But next year we are going to be offline. So I am going to invite everybody just follow our Instagram, ICAT Indonesian Contemporary Art and Design. And also, I would like to explain to you that the last, the last two years, we have the exhibition not only in Jakarta, but in Milan. So, but this year we cannot do it. I hope next year ICAT will be on part of that as well. So, I just want to say hello also to Pak Ganton and Francesco, and have a good presentation day, and also for all the students we've joined today. I think you're a little bit breaking up, Mbak Deanna. Thank you so much for this quick introduction. I'd like to continue with Mbak Deanna's a little bit explaining that this is what they're going to prepare for 2021. Hopefully, all will go well, and we are actually begin to discuss our future collaboration, Mbak Deanna. Semoga kerjasama di tahun 2021 lebih lancar lagi daripada yang sekarang. Semoga semuanya bisa, dan bisa dilaksanakan dengan aman. Okay, thank you. Next, I would like to invite, I would like to invite Ibu Maria. Ibu Maria Battaglia is the Director of Instituto Italiano di Kultura in Indonesia. Sebagai Ibu Direktur, mungkin bisa memberikan sepatah dua patah kata. Can you please share a little bit, Ibu Maria? Thank you, go ahead. Thank you, thank you so much everybody. Terima kasih. I'm very happy to be with you today with you, and to celebrate standing in Indonesia. And buongiorno all'architetto Francesco Lucchese. Benvenuto e grazie per questa partecipazione. Grazie. It's a pleasure. And I would like to say, first, as you may probably, as you know, since 2017, in the first of March, it's great to start at the Monday. As the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Relations, has played design into the very core strategy to promote the economy. Every year, the Ministry assigns an ambassador of design for every country. And for this year, our ambassador of design is Francesco Lucchese. Tu che sarai l'ambasciatore quest'anno. Of design. And it's quite unfortunate that, given the emergency situation, we were not able to organize that event in March, as usual. That way, when the organizer of this event asked us to join, we were very happy of this opportunity of collaboration and to invite Mr. Lucchese. Mr. Lucchese, we, veramente, siamo molto onorati. Grazie. Grazie. And we received only two precious awards just last week. The first one was the Compasso d'Oro, important part of the work in Italy. And the second was, as you just mentioned, during the 26th edition of the Compasso d'Oro by Italian Design Association. And congratulations once again. And thank you so much for accepting our invitation to join this event. But, at last, but not at least, I would also like to take this opportunity to commemorate with one of the first female Italian designer to rise in performance, Cini Boeri. Cini Boeri passed away from the age of 19. She was one of the great pioneering women in Italian design and architecture. Cini Boeri. Cini Boeri. Cini Boeri. Cini Boeri. I thank you so much for the precious collaboration. Cini Boeri. Cini Boeri. Cini Boeri. Cini Boeri. Cini Boeri. I thank you so much to each one of you for making this event possible. And for the participants, I wish you a creative and inspiring session of today. Terima kasih banyak Ibu Maria, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Dan ini akan menjadi, saya harapkan, ini sebenarnya kemahiran Ganara dan juga seni untuk Indonesia. Kita ingin membuat art, desain, dan arkitektur sejauh dan menarik mungkin. Kita mau semuanya memang bisa berinteraksi dengan baik dan memang ini menjadi sesuatu yang mudah dilakukan oleh banyak orang. Jadi tidak lagi takut dengan kata-kata seni atau kreatif atau desain, menjadi sesuatu yang memang bisa dilakukan bersama. Hopefully we can do this together. And moving on, I would like to welcome Arkiteto Francesco Lucchese. So you can start presenting, I will share the screen. Okay, go ahead. Okay, buongiorno, buongiorno a tutti. Iniziamo questa presentazione con delle immagini. Okay, can you make a full screen? This is already full screen? Oh, wait, 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 wait. Okay, hold on. Okay. 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 So, good afternoon. I am very happy to be part of this event and to be connected once again with Jakarta. I had the opportunity to travel to Jakarta several times while working with the company Tot Indonesia. And I keep wonderful memories about Indonesian people. That's why I hope that my presence will be helpful and full of inspiration for all of you. Next. Can you see the screen? Is it already on the next screen? Oh. No. Okay. Wait. I'm going to try again. Here? Yeah. 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 I am the founder of Luque's Design Studio, that is based in Milano, with more than a third year of experience in architecture design and consultancy next I'd have to do this one page at a time please bear with me okay this one can you see no okay wait but if it is better you can go back to the to the previous visualization no problem if it is not for screen if you okay so I'll wait okay my partner is going to try to share screen from from the other computer hopefully it's better okay so this is this is okay you don't have to full screen it it's okay 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 go ahead I'm just coming next well well and the headquarters is based in Milano we have the two external offices one in a gym and one in Dubai this makes the structure competitive on the Asian market from a logistical point of view while providing the customers with close assistance and I direct presence of the territory next what is a surface the first thing that comes to my mind when talking about surface is that we protect our skin every day with a second surface address by which we communicate our service outside through this surface we can communicate or hide our mood our body and express our personal identity next in the same way architectural surfaces protects a building and consult the special effect around it materials textures colors are the ingredients used to compose a surface and modify its special character all the all of them play a very important role as they call interact with natural and artificial light by reflecting it casting shadows and creating special tactile and visual effect next as it happens in fashion the structural part of a surface also become an aesthetical language the surface heather adapts to the surrounding environment or contrast by becoming an iconic reference point the models the models they that compose the dress move freely reflecting the light in the building the model's grid become a mesh of light next I would like the use as an aspiration some performances of surfaces 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 are filter a surface can be designed to be to be a filter for light creating a succession of movement and giving a rhythm to the whole volume this is the surface is the surface I designed for the main facade of a villa in Dubai where the main entrance had to express richness and elegance while protecting the family privacy next next and this is the inside of the villa they wanted to protect the filter for the facade creates a sort of suspense from outside and the visitors is guided to imagine what there will be inside next a surface filter can be the structure itself of address as well as of a construction and be used as the main visual element this way it's possible to obtain consistent expressive whole effect next this is an office building I designed in Italy for the structure of the main stairs that develop around the elevator volume I decided to work with a filter of stellar wires to hold the steps next the filter surface helps to preserve the visibility of the stairs and allows the natural light to reach the stairway avoiding the use of an additional artificial light source during the day next next my name is a chair I designed for Italian client the fabric elements is used with two different consistency it's funded for seating and structured for containing the fabric frame the fabric frame is executed in bands and creates a nice graphic effect that hold the big cushion next next the selection of the material is very important since it allows the armature to be used outdoor next surface are volumes a surface can be a three-dimensional element and be the outline of a volume next next the surprise of this image is the metal becomes soft next the overlapping of the balconies this image is no 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 we have a another image but so the element is a similar in this image so it is this perfect okay yes yes the overlapping the balconies become a single volume thanks to the three dimensionality okay okay perfect so this is a cinema I designed in Europe the the city is Sofia in Grigali the fluidity of the space draw inspiration from a crowd of people working in an empty space I decided to use a curve of a the surface and fluid shapes to guide people different levels of lead light are integrated into the ceiling and emphasize the movement so this is the image of cinema okay next light is used the surface is still thanks to backlighting the plexiglass slabs that create rest areas okay next the phases are colors the color of the surfaces that surround us inside an environment plays an essential role in the configuration of the humanizing spaces when this is okay when the company Kodak asked me to renovate its demo center in Brussels in Europe my design has been completely guided by the corporate colors which are yellow and red the meeting room has a wide yellow yellow window that gives visibility to the rest of the space while offering acoustic privacy next if we see the same surface from outside the yellow wall is a big visual sign inside the main corridor that guides the visitors through the exhibition path with a graphic that underline the brand values the visitor side is accompanied toward a focal point that is a red surface the second brand color next next yes the outfit is a collection of finishes this time for italian company that produce a bathroom mixers next after the color selection I designed the communication of campaign where we have transferred the color for the mixer on a model using the metaphor of the body art and creating a surprise effect of the scene the color on a living surface the collection of color is composed by solid matte color with shades from black to white from black to white sorry can you go back can you go back okay sorry and the by metalized color that can recreate the effect of precious metal like gold in this image and the rose gold copper and brass okay perfect next next surfacer pattern the structure designed for the facade and the repetition of architectural elements can be used to create a graphic pattern that characterizes the building so next no 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 this one right now ah see 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 okay the building is composed by a repetition of empty and solid volumes that creates a suggestive black and white effect okay next so a similar image for the effect black and white the redam the element windows and the wall together next next for the renovation of hotel in Sofia i decided to dress the whole building with a flower pattern that become the main theme of the hotel concept the surface is realized with the mosaic tiles on the structure and with a special film that can be backlighted on glasses the volume is a very recognizable sign in the city skyline especially during the night next 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 the flower pattern develops inside to and it cover the main stairs in the lobby next next the pattern is fragmented as follows the steps succession next next surfaces are light when a surface meets natural or artificial light it become a living element able to reflect refractor absorb it the design of the surface and its texture is very important to obtain the correct light effect next 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 this is a lamp called the twirl designed for an italian company it's a volume which wraps around itself creating an elegant dynamic design the surface is a white molded polythe length perfect to diffuse the light in the environment next next i took inspiration from a traditional architectural element the spice of the duomo in milano to imagine a decorated module that can be repeated to obtain a big chandelier next this decoration this decoration added the transparent surface is a way to reflect the light while avoiding the noise of the light source next next surfaces are green and natural will never cease to be main source of inspiration around us its greatness is reflected everywhere the building is called the bosco verticale that means vertical forest and it's the most famous building in this moment in milan it is the architect it is stefano boeri it uses an architectural concept that replaces traditional cladding materials with screens of vegetation creating a distinct microclimate that works to improve the sustainability sustainability of the structure this foliage acts to improve air quality by filtering out dust and reducing carbon while also mitigating the urban heat island effect and reducing noise pollution as a whole the living green facade concurrently stimulates interaction with the surrounding environment while also providing a lot of privacy next so i used the idea of vertical green inside an hotel i designed in angina in china the green surface welcome the visitors inside the lobby the green surface welcome the visitors inside the lobby and visually connect three floors as it develops at full height next it's an handmade process to fill the structure with the plants and flowers and design decoration with their colors next for the design of this flower box i used the little mosaic tiles to reproduce a green surface that blend in white cotton the pattern of the decoration interact with the green plants creating a camouflage effect next next in the same collection there table there are a table that i decided to have in my office and combine a different decoration to obtain a large green platform for creative meeting next this is a swimming pool i designed for a private residence in jakarta using again mosaic tiles to represent the nature the vertical volume that host the water cascade integrates with the existing green so i would like to close this presentation with this very special project of the kitchen it's an island shaped structure with the possibility to have a lot of accessories used before and the power sockets the most interesting future of this product is that is a little integrated indoor garden to unground some aromatic plants directly in the kitchen next for this design i received the compassion door i was that is a is honoring and the industrial design circuit in italy and i am really thankful for this finish okay thank you thank you thank you thank you very much francesco uh this amazing uh i actually already saw the the presentation but it feels very uh when hearing you explain about uh all the 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 inspirations behind it and how it translates into the the uh the outcome of the design i think this is uh this is why we're here because i think i think people who are interested in in learning more about architecture or design needs to know the process the thinking process uh behind it uh some uh might think that um this is just uh this is uh what we see everyday and might take it for granted but there is a lot of thinking uh process behind that people uh actually needs to know from the uh from uh from uh amazing minds such as yourself how how it would translate into uh the final outcome so thank you very much and congratulations on the award that is amazing thank you very much francesco we will get back to you uh uh later on uh and i would uh like to call uh on uh pa danton uh si hombing okay after pa danton's presentation uh we will have a short uh q a uh for both of the speakers uh so you can for all the participants here you can start chatting on the the chat box also for uh francesco lucese uh if you need if you have any questions thank you uh pa danton go ahead yeah okay we will try to uh share it from here kita bakal coba saya mau menyapa dulu ya sebelum di share ya silahkan terima kasih kita very good afternoon everyone my name is danton si hombing saya danton si hombing ini terima kasih juga buat semua yang sudah hadir disini make sure suara saya terdengar jelas ya nah sebelum mulai boleh gak singkat saja nanti saya hitung 1 2 3 videonya dinyalain audionya dimatiin aja supaya yakin saya ngomong sama orang-orang ya saya hitung ya 1 2 3 nyalain semuanya videonya dadadada semuanya halo ya sebentar ya saya foto dulu ya ini ada tiga seri ada diang apa kabar diang sebentar ini ada sebagian belum keluar halo halo kita halo halo dulu wah seru kan oke ya terima kasih sekarang videonya boleh ditutup terima kasih ya eh terima kasih saat ini kesempatan ini akan saya manfaatkan dengan sukacita gembira ketemu teman-teman kesempatan ini sebenarnya seperti mengulang awal saya kuliah dan sangat penting ya mencarakan hal ini pada kesempatan sharing ini pertama ini satu keilmuan ya kalau saya bilang waktu itu namanya nirmana ya waktu saya belajar desain pertama kali di beberapa sini mungkin ada teman-teman juga desainer saya yakin nirmana itu ada dua secara data dan ruang atau dua dimensi dan tiga dimensi ini penting ketika sebagai satu upaya mempelajari bagaimana sih elemen-elemen visual itu ditata ya sederhana itu sederhana itu tapi ternyata keilmuan itu tidak tidak se apa ya tidak sesembarangan itu keilmuan itu melalui satu proses yang 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 sebenarnya butuh butuh latihan yang kuat ya latihan yang intens dan yang paling penting karena modalnya kita ini adalah indera penglihatan jadi berlatih atau mengobservasi kemudian berpikir kritis itu menjadi penting ketika berhadapan kepada satu apa ya gambar pemandangan objek dan sebagainya kali ini saya akan mengangkat satu hal yang fundamental dan penting dan dan saya sebagai desainer sudah lebih dari 20 tahun tetap menggunakan rumusan-rumusan ini walau kelihatan sederhana tetapi ternyata menjadi bagian yang harus inherent yang harus selalu tertanam dan kalau sekarang mungkin saya tidak lagi menghafal tetapi sudah otomatik itu terjadi ketika mendesain oke silahkan di slide berikutnya ini rumusan yang saya buat sesederhana ini setelah praktik hampir 20 tahun lebih untuk memahami kerja sebagai desainer terutama karena saya latar belakang grafik desainer itu apa cuma sesederhana ini verbal visual verbal balik lagi ke verbal and so on and so on terus jadi begini desainer yang yang lingonya perbendaharan katanya itu banyak adalah desainer yang bagus ya jadi jangan pikir bahwa kita kerjanya visual ternyata kerja kita di wilayah verbalnya menjadi penting pengayaan perbendaharan kata kayak contoh kalau dalam bahasa Inggris itu ada ada kata different dan ada kata distinctive ya ternyata kata different artinya itu berbeda distinctive itu bukan sekedar artinya berbeda tetapi mempunyai kualitas meaning yang lain nah banyak banyak kata-kata seperti itu yang harus kita gali ya untuk memahami kedalamannya untuk memahami makna yang lebih lebih tajam lebih dalam dan lebih lebih terarah nah jadi pertama kali misalnya nanti nanti kalau dalam tugas atau eksersis yang akan kita lakukan mulailah dengan pengayaan ini ya pertanyaan sederhana gini kalau misalnya proyek itu dari klien ya kita harus membuat kumpulan kata kunci ya tujuannya untuk apa kepada siapa kita bicara outputnya diharapkan seperti apa dan seterus-terusnya rasanya yang diharapkan seperti apa sederhananya itu hanya bisa disimpulkan dalam dua kategori ekspresinya seperti apa ya ekspresi yang diharapkan itu lebih kepada rasa ya rasanya kayak apa sih yang diharapkan kemudian dengan rasionalnya rasionalisasi itu argumennya terhadap yang kita ajukan misalnya kita mengatakan akan ada rasa seperti kedamaian ya kita bisa memvisualisasikannya tetapi juga kita harus memberikan argumen atau rasionalnya kenapa kita menggunakan elemen kedamaian dalam desain kita jadi kata kunci menjadi penting atau mungkin bisa juga dalam bentuk kalimat singkat atau key phrase ya key phrases itu untuk kita apa namanya kita terjemahkan ini menjadi penting setelah itu kita memasuki proses mendesainnya visualnya belum maaf visualnya kita mendesain kemudian ketika selesai itu harus mengalirkan satu statement atau pernyataan yang kalau kita cek lagi konfirmasinya dengan proses kita di awal itu sama ya tidak persis sama tapi tentu ada pengembangan artinya secara inti itu sesuai ketika kita mau ngomong apa ya desain yang ada elemen kedamaiannya ketika visual itu terjadi ada wilayah itu kita narasikannya jadi begitu terus kita konfirmasi lagi tujuannya apa singkat kata begini banyak desainer yang saya temui juga bikin desain bikin desain dulu baru dibikin alesannya namanya itu ngarang ya itu desainer yang suka ngarang gitu jadi bikin sesuai dengan kehendak hatinya aja tapi tidak ada alasan yang bisa dipertanggung jawaban ya jadi perkayalah perbendaran kata vocabulary diperkaya kata kunci yang paling gampang sebenarnya mempelajari yang namanya tisaurus atau persamaan-persamaan kata semakin kaya itunya semakin menarik kita melakukan pendekatan ke wilayah visual saya kasih contoh yang saya kerjakan ya berikutnya silahkan saya membuat satu desain yang terinspirasi dari sederhana aja saya menggambarkan sebuah freedom yang diperlihatkan oleh sepasang burung ya jadi saya kata kunci pertamanya bagaimana membicarakan satu konsep yang berbasis kepada hal-hal yang terkait dengan kebebasan freedom lantas apa yang terjadi dengan kedua burung ini dia ada interaksi antar mereka dan kemudian juga ada interaksi terhadap lingkungan sekitarnya alamnya kemudian saya berkeinginan desain ini mempunyai satu rhythmic feeling jadi dynamic dengan menggunakan apa yang nanti kita pikirin dalam proses kesesannya itu apakah nanti menggunakan garis-garis garis-garis ini diambil dari mana oh dari alur-alur daun dan segala macam oh dari ranting-ranting dan sebagainya di sisi lain saya menginginkan satu desain yang restful yang kesannya tenang damai ya walaupun ada dynamic disana terjadi kemudian saya pikir bagaimana menerjemahkan warna hijau itu menjadi hal yang tidak perlu lagi digunakan secara pewarnaan kan misalnya kita bicara lingkungannya hijau ada ke pohon tapi saya pikir saya mau desainnya satu warna saja untuk mewakili spirit yang saya bilang rejuvenation mengembalikan kemudaannya rasa rasa mudanya ya apa spirit orang muda lah begitu ya jadi desain-desain ini lebih memang disimplifikasi disederhanakan untuk mendapatkan ya kira-kira feeling kontemporer lah yang bisa digemari oleh kalangan-kalangan anak muda gitu ya jadi ini elemen-elemen yang saya gunakan kemudian setelah proses kasa panjang berujung di sebelah kanan ini berikutnya kemudian ini saya coba eksersis di beberapa panel ya bagaimana ini ber bisa berapa ya ber melakukan beberapa varian ya jadi bukan alternatif varian-varian dalam komposisi supaya interaksi ini bisa bisa bukan hanya sekedar di satu frame tapi di beberapa frame nanti juga ada yang tidak digunakan dalam proyek sebenarnya berikutnya nah akhirnya jadi salah satunya ini ya satu magazine saya desain dengan menggunakan elemen itu kemudian yang berikutnya ini juga untuk mirror wall digunakan elemen-elemen itu dan yang terakhir nah ini jadi intinya kalau kita boleh balik ke slide yang pertama tadi yang ada 6 ya ini saya sudah berpikir bagaimana kelenturan dari elemen ini bisa masuk ke beberapa items desain karena memang tujuannya tujuannya memang untuk membuat produk desain jadi tidak terbatas sampai itu bahkan ini akan lebih mudah diaplikasikan misal buat untuk sarung bantal buat apa corden buat divider ruangan dan segala macam nah ini kebetulan memang rancangan ini disiapkan untuk punya extension yang panjang mau dibikin apa aja rasanya memungkinkan yang selama itu dalam koridor kebutuhan desain yang menyatu ya oke berikutnya mudah-mudahan jelas sampai sini ya ini pembukaan dulu ya oke nah ini poin yang mendasar paling mendasar dan ini semua desainer profesional apapun dia dia memegang wilayah ini dengan dengan apa ya dengan kuat ya pengorganisasian penataan ya jadi penataan itu ada dua hal ya pertama tentu ketika kita melihat ya ketika kita melihat satu objek satu pattern atau apapun jadi bagaimana secara persepsi ya pertama kali melihat satu hal persepsi kemudian bagaimana yang kedua pengorganisasian atau penataan secara visual ketika setelah melihat bagaimana menata dalam bentuk desain penataan visual jadi persepsi ini kadang-kadang juga atau umumnya sering juga terjadi terekam di kepala kita ya desainer itu punya punya kelebihan kemampuan merekam sebenarnya ya merekam hal-hal yang sudah pernah dia lihat gitu ya karena itu terlatih sehingga persepsi itu diolah di otaknya ketika harus mendesain tinggal penataan-penataan visualnya oke next ini yang namanya disebut parade paradohliah disebutnya paradohliah sering ya melihat begini kadang-kadang kita apa ya menerjemahkan sendiri merekah-rekah ya itu jeruk ada gambar orang atas jadi dinosaurus kemudian awan jadi ini belum lagi ditambahin cerita-cerita yang mistis kalau udah urusan awan ya jadi heboh nah ini ini kita sebenarnya terlatih manusia itu dengan pattern atau pola manusia adalah pattern seeker selalu apapun dicari dalam bentuk pattern jadi pertama misalnya kalau kita jalan misalnya ke luar kota atau ke luar negeri kita menghafalkan peta itu sebagai pattern ya kan kemudian kita kadang-kadang berimajinasi di awan itu ada gambar beruang ada gambar macam-macam seolah-olah ada pesan-pesan khusus dari langit dan sebagainya nah ini yang sering kita lihat bahwa sebenarnya ini kalau kita bilang sebuah rancangan yang ambigu yang mempunyai dua makna gitu ya karena mata kita cenderung untuk mendefinisikan ya itu beruang itu yang di tengah apa ya baby dinosaurs yang kiri itu seperti penari bakli atau apa ya jeruk itu nah ini karena memang kecenderungan kita itu membentuk atau mencari pattern jadi jadi sudah menjadi secara alami dari kecil kita terlatih dengan ini kemudian kita mulai mendefinisikan ini apa ini itu apa nah oleh karena itu misalnya seperti contoh ya misalnya meja kita berantakan sesederhana ini ya meja kita berantakan kita kecenderungan untuk rapihin ya kan nah ini sudah sudah bagian dari upaya mengorganisasi yang visual supaya kelihatan rapi di dinding misalnya lukisan miring ya kita pengen benerin itu sudah bagian dari dari kesadaran terhadap sebuah pattern gitu jadi kalau makanya bagaimana sih justifikasinya desain yang bagus sama desain yang jelek nah itu hasil dari akumulasi sebenarnya secara konsensus ya konsensus bahwa kita bisa mengatakan bahwa oh desain ini bagus desain ini jelek kenapa kita bisa melihat orang ini orang ini ganteng orang ini cantik ya kan siapa yang nentuin standarnya kan ya artinya ada kesepakatan di wilayah pattern wajah kita ini juga bagian dari pengorganisasi yang visual ya proporsi-proporsinya dan sebagainya oke kita lanjut next nah ini adalah prinsip yang sangat penting gestal ya sederhananya kalau saya sampaikan kesimpulan apa itu gestal hasil keseluruhan bentuk keseluruhan itu berbeda dengan pemaknaan sebagian sebelah kanan adalah kita sebut kursi yang sebelah kiri tidak bisa disebut kursi itu ada cuma kita sebut kursi dudukan kursi sadaran kursi begitu pun juga sebaliknya semua yang ada di kiri itu tidak bisa disebut sebagai kursi tujuannya apa apapun yang kita lihat kecenderungannya untuk mencari kesatuan kesatuan bentuk orang sifat dari manusia itu tidak menyukai kompleksitas selalu ada disederhanakan dan selalu harus mencari keseluruhan ini kesatuan untuk mendapatkan makna ya jadi contoh sederhananya seperti ini ya ini kalau sebelah kiri ini sebagai sebuah elemen-elemen ketika disatukan kita bisa mempunyai bahasa yang sama menyebutnya sebagai kursi next nah ini kecenderungan-kecenderungan jadi setiap desainer sadar atau tidak sadar dengan yang namanya prinsip atau teori gestalt ini sudah menerapkan ya jadi kayak contoh begini kita bicara tentang bagaimana mata kita pada akhirnya kita sering mengelompok-kelompokkan sesuatu objek ya terhadap kesamaan-kesamaannya kayak contoh taksi di sebelah kiri itu ya mata kita cenderung bahwa yang pertama kita lihat adalah mengorganisasikan atau mengelola bentuk-bentuk yang sama kalau saya terjemahkan misal contoh dalam bentuk poster itu sebelah kanan jadinya seperti itu jadi cukup bilas ya kelompok-kelompok yang sama cenderung kita terima sebagai satu bentuk-bentuk yang sama kita cenderung melihat sebagai satu kelompok berikutnya proximity ya berarti masalah cuma kedekatan jarak aja misalnya kalau kita lihat di gambar sebelah kiri ini ada orang bergrombol itu jaraknya sedekat kemudian ada dua orang di kanan terjemahan visualnya seperti itu ini juga sering kita lihat dalam desain proximity seperti ini untuk mengelompokkan kalau kita lihat website ataupun iklan-iklan lah ada yang disebut dengan hierarchy information jadi apanya urutan mana dulu yang penting untuk dibaca oleh penglihat kemudian pengelompokan informasi dan segala macam itu yang disebut dalam desain layout ya itu dengan penggunaan proximity ya jadi yang oh ini penting nih kita kelompokin dulu misalnya di bagian atas halaman deh kemudian yang informasi dimana belinya dan segala macam di kelompokan dan sebelah kiri atau kanan jadi penggunaan proximity ini biasanya cenderung untuk kemanfaatan kepada hirarki informasi mana yang penting diduruhin, dikelompokin dan segala macam caranya itu dalam didekatkan secara visualnya elemen-elemennya misalnya teks ini kelompok ini didekatkan dengan kelompok yang lainnya misalnya foto dan segala macam oke berikutnya closer ya ini kalau senang posting instagram ada kecenderungan meng-cropping istilahnya ya jadi closer itu kalau kita lihat mangkok di sebelah kiri itu kenapa kepotong kenapa di-crop tepatnya secara pertimbangan estetik supaya kelihatan dynamic dynamicnya dimana mangkoknya gak gerak dynamicnya adalah mata kita pasti punya kencenderungan untuk menyambung bagian yang gak kelihatan bagian yang maya supaya apa supaya lingkarannya bulat sempurna itu udah kecenderungan oleh karena itu apa dengan dipotong ini mata kita terus bergerak ke bidang di luar dari frame itu itu dynamicnya ini ini trik-trik dalam eksekusi visual ini closer banyak digunakan terutama dalam teknik cropping ya kalau kita lihat contoh terjemahannya misalnya dalam poster itu kelihatan bahwa lingkarannya gak selesai lingkarannya kepotong di luar sana mata kita otomatis ingin nyambung menjadi lingkaran yang sempurna nah itulah trik-trik yang untuk menyampaikan bahwa konsep closer ini mengutamakan kesan yang dynamic desain saya desain-desain saya banyak melibatkan closer jadi kecenderungan saya memang banyak di wilayah memanfaatkan closer ini baik dalam layout maupun di produk atau dimanapun saya suka ini secara pribadi konsep closer ini foto juga saya senang cropnya itu menggunakan pendekatan closer next figure ground ini sebenarnya kalau kita mau lihat contoh yang paling bagus teman-teman mungkin tahu logonya WWF ya beruang yang apa ada hitam dan putihnya atau kalau kita lihat logo FedEx itu ada tanda panahnya di dalam kemudian kalau kita lihat logo Carrefour itu ada kalau nggak salah perempatan ya dan segala macam nah ini keuntungan dari ini adalah sebenarnya untuk melahirkan desain yang kalau orang bilang itu clever ya smart design bagaimana ruang putih yang disebut ruang negatif dan ruang positif itu bisa memberikan makna tersendiri ya jadi maju mundur nah ini juga penting untuk melihat bahwa kadang tidak selamanya bidang positif hitam itu harus dikedepankan dengan permainan bidang negatif bidang putih ini bisa menjadi sangat menarik sebagai aksen atau sebagai solusi yang bisa dianggap sebagai solusi yang smart ya contohnya itu nanti lihat aja logonya WWF ya next nah continuity ini ini menunjukkan satu gerakan ya terutama dalam desain yang umumnya bentuknya garis umumnya ya umumnya bahwa itu walaupun seperti poster sebelah kanan kita lihat itu terhenti dalam frame tapi itu mempunyai alur atau membawa gerak mata kita bahwa itu gerakan itu akan terus berlangsung kalau kita lihat punuknya itu ya repetisi itu akan kita walaupun terpotong bahwa mata kita cenderung bahwa ini mensejas satu kelanjutan gerak gitu ya kelanjutan garis seperti kita lihat contohnya kayak di sebelah kiri ini walaupun ujung jalannya nggak terlihat tetapi kita bisa mempersepsi bahwa jalan ini panjang di depan tidak berhenti seperti di foto ini oke berikutnya oke ini contoh implementasi design yang baru kemarin saya buat yang tamu launch share khususnya di upholster ini bisa kita lihat terapan dari gestalt boleh berikutnya ya ini yang saya bilang yang saya katakan saya sangat menggemari closure yang di sebelah kanan itu dipotong objeknya apa ovalnya berikutnya ya next ini juga ya hal seperti ini menjadi apa ya bukti bahwa ada praktik menggunakan prinsip gestalt walaupun sekarang saya sudah tidak sadar lagi menggunakan itu secara automatically menggerakkan saya terhadap prinsip-prinsip apa ya seperti gestalt ini sudah lengkap semua diterapkan baru setelah lihat oh ya ya saya pakai ini ya saya pakai prinsip ini ya saya pakai closure saya pakai proximity saya pakai tadi apa namanya similarity dan seterusnya gitu jadi karena sudah terlalu sering sudah tidak sadar next ya next nah seperti gini ini yang menarik nanti kalau teman-teman praktik ini dengan pemahaman gestalt apa namanya akan terasa permainan ya desain menjadi menyenangkan akan lebih menyenangkan lagi kalau desain itu dihargai secara apa ya secara konsepnya tepat gitu ya secara konsepnya tepat next nah ini project dengan Ibu Diana ini tahun lalu pameran di Milan Design Week membawa tema Essential Jakarta saya ikut membuat Jakarta City souvenir disini inspirasinya jadi ceritanya ini mau bikin ondel ondel souvenir karena yang saya lihat semua pernah ada disini ya maaf gitu ya ya gitu-gitu aja suatu ketika saya diminta ikut ya saya lagi nongkrong di sebuah cafe lupa dimana ada tisu disitu saya coret-coret tiba-tiba aha momentnya datang cuma 5 menit pulang saya kerjakan gitu dan ini akhirnya saya lihat bahwa simplicity dari ondel-ondel itu menjadi satu case yang menarik esensinya saya ambil miring-miringnya itu ya jadi kalau kita lihat miring-miring ondel-ondelnya saya kasih nama bondel-mondel ini punya narasi juga yang laki namanya bondel yang perempuan namanya bondel oke berikutnya nah ini eksersisnya ya kalau kita lihat tadi dengan prinsip gestalt itu terjadi disini cuman saya udah gak sadar dalam lakukannya kalau ditelah ada gitu ya nah ini eksersis yang menarik karena sebenernya ketika diimplementasikan kebadan si bondel-mondel ini banyak kemungkinan cuman koridornya yang saya buat memang fieldnya fieldnya lebih konten koridor ya berikutnya saya ada gangguan suara disini saya dengar ya ya oke ini contoh ketika diimplementasikan kebidang dua dimensi dua dimensi ya bagaimana elemen-elemen itu dijabarkan dan ditafsirkan ini waktu itu kalau gak salah buat kayak scarf dan segala macam ya benda-benda dua dimensi apa sarung bantal dan seterusnya dan berikutnya ketika ini masih dalam bentuk keteraturan yang berikutnya eksersis dalam bentuk nah ini yang lebih chaos ya lebih dengan komposisi yang lebih rumit tetapi kembali bahwa saya katakan ketika kita sudah benar-benar menguasai prinsip-prinsip terutama gestalt ya itu akan terbawa terus menjadi bagian keputusan estetik tepatnya ya jadi kapan perlu di-cut di-crop di-isolate dipisah ya dengan rumus proximity seperti itu ini akan sangat secara proses sebuah apa ya kayak puzzle ya kita bermain puzzle permainan yang menyenangkan tetapi di ujung-ujungnya tetap keputusan-keputusan kreatif itu bisa dipertanggungjawabkan oleh karena itu kembali sebagai kesimpulan akhir perkaya perbendarahan kata ya rajin-rajin lah misalnya ya baca-baca buku sastra itu menarik nonton film itu kan banyak sekali ya membangun perbendarahan kata dari sebuah kejadian ekspresi ekspresi orang Indonesia itu gak ekspresif permasalahan kalau kita lihat orang ya orang bule itu menggambarkan satu hal itu bisa kata-katanya lebih panjang daripada orang Indonesia orang Indonesia cuma kadang-kadang oh iya bagus lucu keren ya tapi kalau orang dari barat itu lebih cenderung banyak melakukan satu narasi yang deskripsi yang lebih dalam gitu nah ini yang ini memang memang harus kita akui bukan berarti kita lebih ini bukan tapi harus kita akui itu sering begitu ya sering begitu ya jadi kualitas dari kata misalnya kalau orang Indonesia bilang oh indah orang orang barat bilang pakai ada kualitas yang extremely beautiful ya kan ya hal kayak gitu kita jarang pakai paling bagus sih ya keren kayak gitu jadi itu kadang-kadang membuntukkan kemampuan kita untuk melengkapi perbendarahan kata kita untuk memperkaya perbendarahan visual oke itu aja dulu nanti silahkan bertanya semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih banyak terima kasih banyak atas presentasinya ini barusan aku minta tolong Kisera untuk bantu translate ke Francesco Francesco terima kasih banyak Pak Danton bagus sekali iminnya ada konsep ya untuk setiap setiap desain sepertinya memang dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang lebih dalam lagi so it's a little bit how we see everything from Francesco's presentation we see how the the actual designs are inspired by by fabrics and by fashion design and by by a lot of inspirations and while Pak Danton was explaining that it is actually through several design principles that if you stick to those design principles it will become uh something uh natural for you for the designers to to actually um start start doing and then start thinking on how to create uh designs inspired by a lot of uh a lot of inspirations from all around as you mentioned Pak Danton you designed the uh on the bondel uh you drew on a piece of tissue on a cafe uh while drinking coffee i think you told me the story kemarin tadi cerita ya bahwa lagi ngopi terus gambar di tissue and then uh i find it very interesting that inspirations can come like anywhere at any time and just like how how do you simplify it right uh and then just take the essence and then and just go run with it run with it okay um uh i would like to open the q&a boleh silahkan mulai uh bertanya di chat group i would uh encourage everyone to ask in the chat group and probably i would oh okay okay uh maybe uh i can start uh myself i have uh two questions uh one for uh francesco uh and uh i will start for francesco uh i'm very uh interested in knowing uh how how do you uh how do you do you separate the the elements uh we see a lot of uh air and water and uh uh natural elements in your designs and um how do you uh do you do you find uh one as a particular favorite uh when you design all of your uh products uh i find uh there is an airy feeling to your designs a light feeling is it inspired by uh one of the natural elements or uh uh or do you find it uh to be something that you mix along the way so i would like to ask that i'm i'm actually a painter so so this is uh i'm learning new stuff every every uh art talk and every creative class ini kita menanyakan mengenai elemen-elemen natural yang ada di design pak francesco and uh terutama terlihat seperti saya merasa sendiri terlihat seperti ada pengaruh dari mungkin elemen udara elemen air dan elemen apa alam jadi ingin menanyakan itu kepada pak francesco go ahead francesco terlihat 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 tik espero mungkin terlihat 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 ter pert salut terk terlihat ter今 terlihat L'acqua è il mezzo più interessante per fare vedere la luce. Se noi pensiamo al tramonto, il sole o la luna che va sull'acqua diventa un effetto di luce straordinario. Quindi per me questo tipo di immagine è sempre molto presente nei progetti. In realtà i progetti sono fatti però di diversi materiali. L'altra cosa importante per me è quella di riconoscere sempre molto il materiale con cui sto usando, sto facendo il progetto. Ok, se potremmo anche dal bambino Indonesia? Sì, grazie. Sama Tita? Sì, può, silahkan. Ok, quindi, sebenarnya, per me è il mezzo più interessante è il cahaya. Oh, maaf, cahaya, tetapi juga ada elemen lain seperti air, itu yang memberikan saya banyak inspirasi. Dan juga sangat penting, karena dari air itu kita bisa dapat banyak hal seperti warna, lalu transparan, dan juga pergerakan. Jadi, dari air itu kita juga bisa melihat cahaya. Misalnya, seperti pada matahari terbenam, itu saat kita melihatnya melalui cahaya, permukaan, melalui air, maksudnya permukaan yang air, itu cahaya akan memberikan banyak aspek yang sangat menarik. Dan untuk saya sendiri, saya setiap kali membuat proyek, itu materialnya selalu berbeda. Menurut saya adalah sebuah hal yang sangat penting untuk mengenal masing-masing material yang akan kita gunakan saat membuat sebuah produk. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kisara. Terima kasih banyak, Francesco. So, I would like to ask Pak Danton, after this, Pak Danton, kalau tadi saya berkali-kali mendengar kata-kata, ya jadi terbiasa ya, jadi terbiasa akhirnya menjadi sesuatu yang memang otomatis dilakukan, seperti cropping ya tadi ya, closure. Boleh cerita sedikit, nanti aku setelah ini bisa translate ke bahasa Inggris. Atau kalau mau pakai bahasa Inggris juga boleh. So, I am asking Pak Danton, Francesco, that I want to ask about his preferred closure in the designs, as he mentioned specifically for the Bondel-Mondel. So, maybe you can explain a little bit about that, Pak Danton. Go ahead. Oh, masih di-mute, Pak. Maaf. Ya, as I said in my first presentation, that all designers, I believe that we have to have a lot of vocabulary, especially in wording, in words, ya. That's the thing. That's the first meaning that we have to dig into it, ya. To have a better or deeper understanding about the issues, about the feeling, right? So, every word has its own quality, every word, ya. As like to, as every visual element has their own quality. So, this is the challenge, how we enrich, how we enrich our vocabulary, how we empower our own words, our own visual vocabulary. So, in any cases, every time we face a challenge or a design problem, so automatically, or at least, we can use every, I would say that every power that we have in terms of, in terms of understanding of this, the subject matter, in terms of, uh, understanding of, uh, how aesthetically we have to execute in every, uh, uh, design. And, and what is the, the argument, the argument that we are going to provide to the audience about what we have accomplished, uh, uh, by using all those vocabularies, either, uh, using words or the visual element. So, that's the thing. Yes. Uh, I believe, I believe, uh, the way we learn, ya. The, the, the designer learns about, about, um, about the aesthetic, uh, world, yeah, the aesthetic, uh, universe is by, uh, by searching and, and explore, observe, and examine any, any kind of, any kind of, uh, world that facing that specific problem in, in, in design cases. Yeah. So, how we express the nature, how we express the chaos in the city, how we express the, the contemporary feeling, how we express the, the tradition, uh, feeling, how we express the material, and so on and so on. That's very important. So, so, uh, so the first thing to do, I, I guess, a lot of reading, anything. So, read, watch film, read newspaper, read books, read anything. So, you, so we can have a, a good, a good, a library. Yeah. The good library, uh, for the vocabulary. Yeah. Okay. So, that's why, so that's why, a verbal, a visual, verbal. Okay. Verbal, visual, verbal. Okay. Right. Okay. Okay. There is, uh, one question from Wahyu Ningsi, for Pak Danton. When did you realize that being designer is your passion? And how did you stay in that path? Boleh ada-ada-ada dulu nggak yang bertanya? Boleh. Oh ya, halo. Hai. Terima kasih pertanyaannya. Saya cerita dikit deh ya. Oke, kita selang-seling ya, nanti disampaikan sekarang bahasa Indonesia. Oke. Jadi, saya sejarahnya, dari kecil senang gambar saja, ya. Senang gambar, lulus SMA, terus terang nggak tahu what is graphic design about at all, ya. Belum ada internet, ya. Nah, kemudian tanya-tanya sama kakak kelas saya waktu itu, apa sih graphic design? Oh, gini deh, lu pergi ke Matahari Department Store, tuh di sana tuh ada yang digantung-gantung tuh. Hanging mobile maksudnya, ya. Nah, itu graphic design. Wah, saya pikir, kok kerjanya cuma gini doang, ya. Ya, tapi yaudah, saya masuk. Sebenernya alasan paling mendasar saya nggak terlalu suka waktu itu teknik, ya. Walaupun jurusan SMA saya A1, akhirnya saya memenangkan keinginan saya untuk menggambar. Nah, ternyata waktu masuk sekolah design bukan hanya menggambar saja, gitu ya. Banyak pengetahuan lain yang melengkapi. Dan dari situ saya memutuskan, yang terpenting yang menarik adalah ada proses problem solving, ya. Jadi ada isu, jadi kalau sekarang kan graphic design istilahnya menjadi visual communication, ya. Desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Jadi ada wilayah komunikasinya. Komunikasi itu punya elemen yang namanya riset, strategi, dan segala macam. Dan itu yang membuat saya tertarik terhadap graphic design. Kesadaran itu sebenarnya pas sudah kerja sih, waktu kuliah masih juga mikir ini mau ngapain sih, gitu ya. Terima kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih. Dan terima kasih banyak Pak Danton. Jadi, sebenarnya Anda tidak tahu bahwa Anda ingin menjadi desain grafik. Maksud saya, Anda tidak benar-benar tahu karena ada internet kemudian. Dan kemudian Anda masuk karena Anda sebenarnya tidak suka engineering, meskipun Anda mengambil sains, ya, right, di sekolah. Dan juga, ketika Anda masuk sekolah desain, saya kurang-kurangnya mengulangkan di sini. Anda tahu bahwa itu bukan hanya gambar, right? Tapi juga ada banyak masalah selesai di dalam desain, yang mungkin semua orang telah melihat di presentasi, antara Francesco dan juga diri Anda. dan juga karena ada element komunikasi di desain, di visual komunikasi. Jadi, itu adalah perkara utama yang Anda sangat ingin. Dan juga, ada bagian lain dari pertanyaan. Kenapa Anda, dan bagaimana Anda tetap di jalan ini? Saya tetap di grafik desain, cuma porsinya kecil. Karena bisnis saya dari tahun 2000 itu, jadi sudah 20 tahun, namanya Inkara Brand Consulting, itu bergerak di wilayah branding consultant. Jadi, pelibatan desainnya sebenarnya hanya sekitar 20% paling maksimum. Sisanya adalah banyak di wilayah riset, di wilayah strategi, kemudian di wilayah identity, sama yang disebut dengan brand engagement. Tetapi, bahwa saya tetap melakukan pekerjaan desain itu sampai sekarang. Salah satu outletnya yang saya lakukan adalah mulai masuk ke wilayah desain produk. Grafik desain juga saya masih suka mengerjakan, terutama kalau di branding consultant itu di wilayah brand identity, logo. Saya tetap menyukai desain. Dan kesempatan ini Mbak Tita terus terang, saya apresiasi banget, karena jarang yang mau menyentuh di wilayah fundamental begini. Padahal harus dibalikin lagi ke spirit ini. Eksperimentasi. Template-template di komputer, di internet, dari internet itu tidak mengajarkan rasa ini. Pengetahuan ini, pengalaman ini. Terutama yang tadi sederhananya, kayak gestalt experience-nya itu tidak ada. Jadi orang yang download template-template itu, dijamin tidak akan jadi desainer. Yang ikut hari ini, dijamin dapat sertifikat dan jadi desainer. Paling tidak mikirnya gitu. Oke. Terima kasih, Pak Danton. Terima kasih juga untuk berada di sini. Saya berterima kasih. Sudah ke sini. Lalu juga ini, Jadi, pada dasarnya, Anda menghargai kesempatan itu, karena kita harus kembali ke basic, Pak Danton. Kita harus membincangkannya lebih banyak, dan tidak hanya download, seperti, pada internet, dan tidak tahu apa itu tentang, tapi Anda harus tahu fundamental. Ini adalah kesempatan untuk berbicara tentang, banyak inspirasi dan desain, yang tidak biasanya terbicara di media lain. Kita berbicara tentang ini, dalam hubungan sebelumnya. Kita harus berbicara lebih banyak, hubungan dengan desain. Mbak Tita, terakhir, saya diskusi masalah Nirvana ini, itu tahun 1987. Waktu saya kuliah. Wau. Jadi, kali terakhir, Anda berbicara seperti itu, itu tahun 1985? 19? Ya. Seangkatan 1987. Oke, itu sudah lama. Terlalu lama. Terlalu lama. Oke. Kita ada pertanyaan dari Jane Karina Gunawan, kepada Mr. Francesco. Apa kebutuhan untuk memutuskan, apa jenis permukaan untuk proyek itu? Maksud saya, bagaimana Anda memutuskan bahwa permukaan permukaan membuat volume, atau filter, atau warna? Pertanyaan bagus. Tidaklah, Francesco, jika Anda ingin menjawab. Terima kasih. KAREN bought yang utamatu, Johnson, serta dan juga, utamatu yang yang lebih kuatkan, di edificio deve essere molto vicino a tutto quello che esiste, come l'immagine di cui abbiamo fatto il camuflage. E quindi la scelta è un po' una scelta di rispetto per l'ambiente. Chi sera, you're still on it. Sorry. Jangan risau, terima kasih Francesca. Itu yang harus diputuskan, atau mau menjadi sesuatu yang dekat dengan konteks di mana gedung itu berada. Jadi, pilihannya sebenarnya lebih kepada apresiasi terhadap lingkungan sekitarnya. Terima kasih, Kisera. Terima kasih. Setelah ini, kita akan ke kreatif class, langsung masuk ke kreatif class. Setelah ini, kita akan mulai kreatif class. Kita akan berbagi skrin. Oke, go ahead. And all the explanations will be done. It's written in English? Okay. So, as I'd like to explain a little bit, this is the actual, the reason why the question for Francesco before was about the elements, the natural elements, because we see this as a big part of everything that inspires us. So, as you can see, the contour and the surfaces are created through lines with different thickness and curve movements to highlight the characters of the inspiring surfaces. Jadi, semua gerakannya itu sebetulnya memang dibuat untuk meng-highlight, ya, gitu, maksudnya menekankan, gitu, karakter-karakter dari si permukaan-permukaan yang menjadi inspirasi ini. The sample of the surfaces will be taken from each speaker's work. We have a few samples we are going to share after this. We are going to use both Architeto Lucas's design and Mr. Sihombing's work as references. Next. As you can see, so, this is the basic practices to create lines is to create the illusion of contour and surfaces. Jadi, sebetulnya ini dasarnya sekali, gitu ya. Dalam artian, kalau kita balik lagi ke arti Nirmana, sebetulnya Nirmana itu kan kata-kata, tata nirmana, it comes from two words. So, it's a mixture of colors and lines and texture that seems to stand as a whole and it is created to give a lasting impact. So, the word nirmana itself, tata nirmana, it comes from two words, which is nir and mana. Nir means without, and mana means meaning. So, it roughly translated without meaning, but it actually, in this case, how we use this elements to actually provoke meaning. So, when you see the lines, kalau bisa dilihat semua garis-garisnya ini, dia membentuk sebuah contour dan membentuk sebuah gerakan, shapes, forms. I would like to take an example from Pak Danton's presentation. As you can see, the lines here, bisa dilihat ya, di garis-garis ini, gitu, yang tadi disebutkan bahwa sebetulnya bermula dari jalanan, ya, terinspirasi dari jalanan, dan bisa dilihat bahwa si garis-garis yang ada di sebelahnya itu terlihat seperti bergerak, gitu. Dan, as you can see, there is an effect on the squiggly lines. It looks like it's going to squiggle forever. Jadi, dia terlihat seperti dia akan berlanjut terus, gitu, persis seperti si jalanannya, gitu. Nah, ini adalah efek yang terjadi pada saat kita melihat garis secara berkesenambungan, dan terus-terusan. This is the effect that we see when we see lines forming, and then it has that continuous effect. And also, you can see from Francesco Lucchese's design in Soho. Sofia, sorry. It's very small. There is a continuity, and it's not just this design. I would like to also remind all of you of the designs that were presented before from Architeto Lucchese. It's the, even the steps, and how we can see the movement from the staircase. It evokes a feeling of flowing, and this is what Nirmana is. So, next. Okay. Well, we have put in the chat box, there is a form that you can download. There is downloadable files for class activity, but I would encourage you all to actually start drawing, start drawing for, on your piece of paper. This is why we mark it. We put the dots. Kita menaruh titik-titik di sini adalah untuk memberikan efek. Jadi, ini bisa nanti dihitamkan atau diberikan warna yang lain untuk memberikan efek pergerakan. For all the dots that you see here, you can actually, yeah, you can actually color it, and then create movements, because this is a flowing movement. I'm taking a little bit from Pak Danton's inspiration, which is the closure, yeah, the closure itself is actually, this is actually a circular movement that is cut off on the right part. So, as you can see, like this, this is a bigger one. This is a more advanced take on the design, and if afterwards, if you would like, if you don't want to color everything, you can actually cut it with a knife cutter. So, as you can see here, the elements of the movements of the lines are designed in such a way that it just needs a piece of paper, and a ruler, and a pencil, and then you make boxes, and you just go with the flow. Jadi, kita hanya mengikuti garis-garisnya saja. Kita membuat kotak-kotak. Boleh mulai dicoba ya, teman-teman. We can start now. Apabila memang ada pertanyaan, silakan. Apabila memang ada yang masih bingung caranya bagaimana, silakan. If you have any questions, please go ahead. So, as you can see here, ini sebetulnya cara bagaimana kita bisa memulai untuk membuat. ininya ya, apa namanya, garis-garisnya ini. Gimana kita bisa membuat gerakan seperti ombak gitu. Mungkin boleh balik ke yang sebelumnya. Ini yang lebih mudah ya. Tetapi juga boleh silakan klik link yang ada di chat, di chat box. dan kita bisa mulai sekarang. Kita punya waktu sekitar 30, 30, sorry, 20 menit untuk kita mulai mencoba bergaris, membuat garis-garis. Silakan. Dan ini sebetulnya, boleh di stop sharing. Okay. Aku akan, I will try and do this the simplified way. I am not using the, sort of like the cheat sheet. I am going to, try and do this. Okay. So, this is a very easy way to do it. Ini cara yang paling mudah. Jadi, kita bikin garis dulu dengan beberapa kotak, lalu kita mulai membuat garis-garisnya dengan cara yang memang lebih mudah. Jadi, kita mulai membuat garis yang bergerak. We try to start and creating lines that moves. So, kita mulai dengan bagaimana caranya untuk membuat garisnya itu betul-betul bergerak ya. Jadi, like this. Kita bisa mulai dengan bikin garis yang telan-telan bergerak. Jadi, ada pergerakan yang memang terlihat dan dia akan menjadi lebih. Nah, so as you can see, this is a forming line. So, what we can do with the lines are we can cut it later or we can create the the feeling of moving with another color, which is what I'm using a black marker. Kita sudah meminta teman-teman untuk mempersiapkan marker juga. Jadi, bisa mulai dicoba. Nah, ini bisa di, we can start coloring ya. There will be a huge difference once we start coloring all of the shapes because there will be a movement involved that we can see. Nah, ini teman-teman bisa mulai, bisa download juga yang ada di chat box atau kita bisa mulai dengan menggambar sendiri, membuat kotak. We can start by downloading the form on the chat box. But also, we can try to create our own boxes and then try to make the effect using markers like what I'm doing right now. Okay, during this process, you can see there is a movement that will actually be more visible later on. Jadi, ini kalau misalkan kita terus-terusan menggambar dan membuat garis ini, nanti akan terlihat perbedaannya. Oke, so, ini kita mulai mewarnai lagi. Boleh diwarnai atau boleh kalau misalkan memang mau coba disimpan buat nanti, lalu di cutter juga boleh. You can color it now or you can save it for later and then you can cut it. I would like to ask, boleh mulai teman-teman kalau misalkan ada yang sudah mulai mencoba, Boleh di-share ininya, boleh di-share gambarnya. For anyone here who has start drawing, you can, if it's possible, please share with us your drawing. I would like to see, we would like to see actually how the lines are formed. While we're doing this, there is a question for the audience. I would like to ask, oh, for, it's, it's asked to me in private. So, I'm going just to share it with you. A question for Arquiteto Francesco Lucchese. What is actually the trend, the design trend in Italy right now? And what is, how is it different from the design trend that is happening in the world? Is there a distinct different trend right now that is happening in Italy? That is the question. Thank you. Thank you. In Italy, there is a bit of the fashion trend of looking at the past, the design trend of looking at the past, the design trend that is very important for Italy, like Castiglioni, Magistretti. And all the years, in the 60s, 70s, the designers that have designed minimal products, ma molto semplici, ma intelligenti. Oggi questa tendenza è ritornata ancora di più perché per molto tempo abbiamo visto, quando il design è diventato di moda, abbiamo visto tanto design ricco, molto decorato, ma non è rimasto molto interessante sulla decorazione. Quindi la funzione, il design molto semplice, è sempre quello che vince. Nel resto del mondo sicuramente c'è un po' la tendenza dove ci sono zone ricche di disegnare con molta decorazione, ma dobbiamo anche guardare dove ci sono delle zone meno ricche. Il design è sempre una qualità, un miglioramento della qualità della vita e questo si può fare con delle forme semplici, con delle forme che funzionano, che danno una funzione migliore nell'uso dei prodotti. di QTSS di QTSS di QTSS di QTSS di QTSS besar seperti Castiglione ataupun Magistrati, di mana mereka banyak membuat desain yang sangat sederhana, tapi pintar dan fungsional. Sekarang, jadi saat ini kita sudah lihat beberapa waktu, cukup lama, bahwa banyak sekali desain yang seolah-olah itu kaya, tapi tidak fungsional. Di dunia ini misalnya banyak daerah-daerah yang mungkin lebih kaya daripada daerah lainnya, mereka memiliki tendensi untuk membuat sebuah desain yang banyak dekorasinya, tapi di situ juga kadang kehilangan inti dari desain itu sendiri. sedangkan di daerah mungkin yang tidak terlalu kaya, yang menarik adalah di situ desain dibuat dengan 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 sangat minimal, dengan sangat simpel, tapi fungsional, karena inti dari desain itu sendiri adalah untuk memberikan perbaikan dalam kualitas hidup. Oke. Terima kasih, Kisera. Terima kasih pertanian jemahannya. Terima kasih, Francesco. Ini kita kembali lagi untuk melihat. Saya sebetulnya ingin ajak teman-teman yang sudah mulai membuat, participants yang sudah mencari yang sudah mencari yang telah mencari yang telah mencari. saya akan ask untuk bagaimana dan share apa yang Anda lakukan. Saya akan mulai. Jadi, ini bagaimana ini akan look. Ini adalah sangat kurik skets. Dan flow dari lines yang you can see is you can actually see the movement of the lines because of the the colors. Nah ini boleh silahkan yang mau share yang sudah menggambar, boleh open video juga. Belum selesai juga nggak apa-apa. If you're not finished yet, it's okay. While we're having the creative class, we can also do the, we can also start talking about the whole aspects of the designs. I would like to continue the conversation. Boleh, tapi share dulu. Mungkin ada yang sudah menggambar, silahkan. We would like to see if anybody else, anybody is done with the drawing. Mbak Nina. Mbak Nina sudah buka video. Hi. Sebetulnya belum selesai sih gambarnya. Nggak apa-apa, tapi it's okay. Aku nyoba approach perbeda karena tadi aku ngeliat contoh yang dikasih sama Mbak Tita. rather than drawing. I feel like I'm more a 3D person. My, 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 ni mana 2Dku harus diakui sangat buruk pas kuliah. Jadi aku nyoba yang versi 3D aja. Kalau misalkan bisa kelihatan di sini, aku nyoba bolongin dia satu-satu sesuai dengan pattern yang dikasih sama Mbak Tita. Jadi kalau dia dilihat secara ketikal, dia ada movement-nya. Kurang lebih seperti itu. Kan belum selesai. Dia baru sampai sekian. Kurang lebih kayak gitu. Yay, thank you. Thank you very much. Thank you, Nina. So, you can see the movement through the paper because it's cut in different angles, right? Right. Yeah. So, different angles, different length. So, this is my face drawing. It's not that pretty. It's pretty. I think it looks great. Okay. Okay. Thank you. Maybe from the speakers or Francesco or Pak Danton would like to comment on the activity. Go ahead. Also, I'm inviting Mbak Putri and Mbak Diana and also Ibu Maria if you would like to comment or maybe Ibu Maria is also drawing right now. Maybe we can see your drawing. Okay. Okay. Go ahead. Mungkin Mbak Putri would like to say something. Go ahead. I tried. Oh, wow. Okay. So, this is actually… Yes. Go ahead. I find this very therapeutic. You know, it's very zen. I don't know. It's very calming. I'm wondering if Francesco is actually scribbling something that will be interesting to see. If you are drawing something, we would like to see. Okay. Okay. Thank you. It's not finished. Okay. It's okay. Okay. That's fine. We can see the progress. Okay. Thank you. Thank you, Mbak Putri. Okay. And oh, there is a question from Ananta. I would like to ask both speakers. How does a good design affect life? How does a good design affect daily life? Maybe, maybe Pak Danton can answer and then… And then… How does a good design affect daily life? Okay. Pak Danton, go ahead. Yang bertanya, boleh. Boleh. Dada-dada. Ananta, silakan. Supaya kita ngobrol. Yang mana? Mana, ya? Oh, di Korea. Okay. Oh, ini sudah. Tepuk tangan aja, Kak. Oh, tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke. Tepuk tangan. Pertama begini, definisi good design itu kan, pengertian good design bukan hanya sekedar looknya saja ya. Tetapi pertama dari sisi kefungsiannya apakah memang solve a specific problem. Ya. Kedua, bagaimana hal-hal seperti terhadap ekologi dan peran keterlibatan masyarakat, yang lebih luas ya. Terutama masyarakat-masyarakat di wilayah daerah-daerah yang misalnya sumber-sumber material design itu diambil. Sehingga ada misalnya di sebuah hutan, tapi di situ juga melibatkan keterlibatan masyarakat. Jadi ada isu lingkungan dan sosialnya menjadi bagian dari yang namanya good design. Sehingga satu begini, bahwa secara psikologis dengan ikutnya kita menggunakan desain-desain yang dikatakan dalam kategori good design, berarti kita juga mendukung, mendukung kegiatan-kegiatan etikal sebutannya ya, etikal ya, kepada isu environment, kepada isu sosial. Kemudian kalau misalnya yang paling sederhana ya terhadap pengaruh kualitas hidup sehari-hari, desain ada yang mengandung komponen-komponen mekanikalnya ya. Itu ada misalnya di wilayah elektroniknya, di wilayah kerja mekaniknya, itu juga menjadi bagian desain yang lebih luas ya. Kalau kita paling sederhana, yang paling sederhana misalnya ya furniture, ya di wilayah ergonomiknya. Nah itu juga ada target-target usia tertentu. Semakin tua juga membutuhkan spesifik treatment ergonomik kursi yang duduknya enak, punggung nggak sakit, dan seterusnya. Baik untuk yang orang tua juga secara kualitas tentu juga kita bicara dari usia yang paling muda, ngeranjang bayi, mainan anak yang aman, dan segala macam. Jadi aspeknya luas dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mau digurut dari pagi bangun pagi, ya kita sudah melihat dulu, misalnya kalau pegang kopi, sederhananya, cup-nya kayak apa, pegangannya kayak apa, kemudian materialnya kayak apa, untuk nyucinya gampang atau susah. Kadang-kadang ada, handlenya cup itu juga, jari juga nggak enak megang. Nah itu kan hal-hal kecil yang tanpa sadar sudah membantu kualitas hidup kita setiap harinya, kira-kira seperti itu. Sampai kepada yang benar-benar melibatkan kerja mekanik atau engineering yang lebih luas, mobil dan sebagainya. Mudah-mudahan menjawab. Ini dari sisi produk ya, dari sisi produk kira-kira. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Dantan. Sama-sama. So, next maybe we can ask Francesco to answer. Go ahead. Siad.... Lensikan bạn. Ya. ... 승baga. Bellah. ... yours. ... E quindi sicuramente Vivere Con prodotti di design Vivere con la testa Che pensa al design E' sicuramente Una cosa che riempie l'anima Perché Aiuta a pensare al bello Aiuta a pensare al buon equilibrio Aiuta a guardare Le cose belle in generale Ok, thank you Kisera, go ahead Ok, menurut saya Design itu adalah Sebuah dunia Dimana Apabila ada Sebuah design yang tidak bagus Yang tidak seimbang Misalnya Tidak bagus, tidak seimbang Itu bisa terlihat Langsung Jadi Hidup dengan design Itu adalah Hidup dengan keseimbangan Adalah hidup dengan Keindahan Dan Hidup dengan design itu Juga membuat kita Lebih Apa Bisa memberi Memberi Makan Ke Jiwa kita juga Karena kita juga Kita jadi Terbiasa untuk melihat Sesuatu yang Yang idah Yang seimbang Dengan lingkungan sekitar Oke, terima kasih Kisera Terima kasih 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 ...start a drawing, or just beginning, or is in the middle of the process, it's okay. Can we, probably you can share your drawing with us? Pak Danton, also, Pak Danton gambar gak? Enggak ya? Maaf, saya tidak menggambar. Oh, gak apa-apa. Okay. Oh, wow. Thank you, Francesco. Thank you very much. Okay, can you explain? Uh-huh. Garis ini. E queste linee. Dan garis ini. Hanno la stessa proporzione, ma le linee diritte e le linee curve sono molto diverse. Con le linee curve si crea molto più movimento. Jadi, dua garis yang tadi ditunjukkan, itu sebenarnya memiliki proporsi yang sama. Di sini kita lihat garis yang lurus dan garis yang melengkung, itu efeknya berbeda, gitu ya. Jadi, garis yang melengkung lebih, kita bisa lebih melihat pergerakan di situ. Ibu Maria, did you draw also? Can I see? Excuse me? No, thank you. I'm very happy. Okay. I think it's very interesting. Okay. I think it's very interesting. Okay. I think it's very interesting and beautiful. Thank you. Thank you, Ibu Maria. I would like to ask Mbak Diana to join in the conversation. Are you there, Mbak Diana? Oh, masih di Newtark. Ya. Hai, Mbak Tita. Hai. Ikut gambar nggak? Di Cedral. Ikut. Tapi ngaco. Kok ngaco? Saya ngaruh. Nggak ngaco kok, Mbak. Nggak ngaco kok. Malah di luar konteks. Saya buat. Nah, satu lagi. Saya nulis-nulis. Ini gara-gara Pak Danton, katanya kita harus banyak pocap. Jadi, saya sambil nyari kata-kata baru. Jadi, dua pelajaran di dua kertas. Inspired by Pak Danton, you put a lot of added vocabulary. Ya, I tried to write a lot of things here while you were talking. Thank you. So, this is actually a mixture of design, architecture, and also a little bit of literature put in ya, Pak Danton. Thank you very much. Okay. So, Mbak Diana, I think I would like to ask you a little bit why this is important. I mean, so this is, this is of course important for me as the founder of Ganara and also Semi Untuk Indonesia is because I want people, more people, to be more involved and have more knowledge around the art and design world. So, lebih banyak lagi yang tahu, lebih banyak yang paham, gitu. Probably, you can share a little bit, Mbak Diana, why art and design and also architecture is actually, everything is interconnected. This is shown in, of course, in ICAT, ya. So, maybe you can explain a little bit, Bola Digital, I think. Okay, actually, the first word, the most important thing is design is fun. I mean, creativity is fun. That's why we create Indonesian contemporary art and design. There's no border between art, design, culture, film, and everything. So, people can learn each other. So, let's say I'm an interior designer, so I can learn a lot from filmmaker. So, that's what I want to achieve. So, I'm so happy with Semi Untuk Indonesia, Mbak Tita. So, we can mix and match a lot of things and share and spread the knowledge to all of the friends here. Okay, thank you. Thank you very much, Mbak Diana. So, the reason is, the main reason is that we have been doing this for years. Actually, GANARA has been around from 2013, and our main goal is to create creative education for everyone in Indonesia. And so, I would like to take this opportunity to thank Architeto Francesco Luquese and also Pak Danton Sihombing, because I think what you both have done today is actually show more inspirations for everyone who have participated today. And also, we will be playing this video, the recording of today's creative class in our YouTube channel. It will be on around two weeks' time, so everyone can have access. Everyone can see the process and the thinking process, and everyone can be more involved in designing a better, I think a better, a better and more creative Indonesia, hopefully. Jadi, terima kasih banyak hari ini untuk inspirasinya. Thank you very much for the inspirations. And while we're still waiting for five more minutes from everyone to start drawing, and everyone can just raise hand, boleh tunjuk tangan. Kalau misalnya mau kasih lihat gambarnya, ini boleh isi feedback form. There's a feedback form on the chat box. If you fill in the feedback form, we will send you the digital certificate afterwards. You can just click on bit.ly slash sui, strip 199199. So, you can fill in the forms, and then we will send you the digital certificate later on. Siapa lagi yang mau kasih lihat gambarnya? Anybody else wants to share their drawings? Go ahead. You can raise hand, and then we can spotlight the video. Oh, Anggri, Anggitri. Wait, I'm going to find... Okay, boleh dibuka videonya? Oh, udah. Okay. Okay. Oh, iya. Silahkan. Iya, Mbak Tita, aku mau coba. Iya, boleh. Silahkan. Kelihatan, nggak? Belum kelihatan. Oh, iya. Kena-kena. Wow, diwarnai. Oh, bagus. Jadi, Pak, siapa ya? Itu keren banget. Jadi, aku bikin beberapa warna, mungkin lebih kelihatan perbedaan antara si putih, warna hitam, dan ini. Entahlah, mungkin lebih kelihatan chaos, ya, daripada keteraturannya. Nggak apa-apa. Chaos is good. Chaos is good. Okay. Chaos dari aku. Thank you, Anggi. Okay, so, you showed the colors just to see, I think. Mute. Sorry about that. The colors you added is just to make sure that there is a flow, you know, there's a movement. I think it looks more moving because of the colors. It doesn't, it looks, you said that it looks chaotic, Anggi, but I think it looks like it's a dancing lines. I find it that way, the drawing, right? Okay. Anybody else wants to show their drawing? Boleh tunjuk tangan yang mau kasih lihat gambarnya? Silahkan. Okay, sambil kita tunggu. Okay, we have, actually, we have three more minutes, so I'm going to, while waiting, if anybody else wants to share the drawing. Mbak Wahyu, ini dari tadi videonya muncul, jadi aku, Mbak Wahyu Ning, sih, apakah sudah menggambar juga? Boleh lihat videonya? Maksudnya, boleh lihat gambarnya? Sorry. Oh, enggak. Belum selesai, berarti. Okay. Boleh? Oh, hilang-hilang. Okay. Kalian lihat videonya? Aku spotlight, ya, Mbak? Oh, pakai warna hijau. Besar sekali gambarnya. Wow, your drawings are so nice, the one in the back. Bagus banget gambarnya yang di belakang. Are you in art or design? Kuliah di seni atau design? No. No? Wow. That's only my hobby. Wow. Bagus banget. Can you, can you show your, can you show your drawing one more time? I'm going to screenshot. Okay. Belum jadi, maaf. Gak apa-apa. It's okay. It's okay. So, thank you so much. Okay. For everyone, oh, oh, from, no, it's okay. Gak apa-apa. Pak dari Sunny Maulida. It's okay if you didn't make it in boxes. It's okay if it's not finished. Can I see, can I see, can I see the drawing? Boleh dibuka videonya. Oh, ini. Oke. Oke. Aku spotlight ya, Mbak Sani. Gambarnya. Kelihatan? Agak mundurin dikit. Gak kelihatan. Oke. Pakai pensil ya soalnya ya. Gambarnya, bentuknya apa? What is the shape of your drawing? Gelombang ya? Garis-garis. Dari garis-garis membentuk gelombang gitu. Oke. Aku boleh minta tolong gak? Sesudah ini selesai, boleh di, kalau boleh di foto, nanti di tag aja ke kita di Instagram. At Sunny.untuk.indonesia. Aku penasaran hasilnya gimana. Thank you. Oke. You are all. Oke, we have around two more minutes. Actually, not two more minutes, but I would like to ask first maybe Pak Danton to say final words. Boleh silahkan ada penutupan sedikit dari Pak Danton, lalu terakhir mungkin dari Pak Francesco. Silahkan Pak Danton. Oke, terima kasih. Saya melanggar brief. Mohon maaf. I'm sorry. I didn't follow the brief. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Intinya begini bahwa eksersis ini memang benar membawa petualangan imajinasi gitu ya. Walaupun simple saja ada gridnya, kemudian bagaimana itu akan memunculkan banyak kemungkinan. Lama-lama kalau sudah terlatih itu, lama-lama itu bisa men-sketch di kepala saja tanpa kertas. Itu yang menarik. Itu saja. Jadi kalau memang ini sebagai cara untuk mengasah kepekaan adalah cara yang tepat. Itu saja. Terima kasih atas partisipasinya loh. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir hari ini Pak Danton. Terima kasih banyak untuk berada di sini. Sebenarnya, kami berbicara selama-lamanya. Sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak waktu ya Pak Danton. Sebenarnya kembali kembali. Dan silahkan kalian berhubungan ke Instagram kami. seni.untuk.indonesia Sebenarnya beberapa minggu, kami akan mempunyai sesi lain dengan Pak Danton. Especifkan tentang branding. Eh, masih kan ya? Jadi, karena ini tentang desain, tapi proyek seterusnya yang kita akan mempunyai adalah tentang branding. Jadi, untuk semua orang yang ingin berbicara, silahkan berbicara di Instagram kami. Jadi, kalian bisa melihat progres. Dan juga, terima kasih banyak Pak Danton. Nanti kita next-nya akan ketemu ya. Ketemu lagi, ketemu terus. Oke, terima kasih banyak. Oke, mungkin kita bisa selesai ke terima kasih. terima kasih. terima kasih banyak. pada hari ini. Oke. Tepat. Sono molto contento Quando Condivido Quando Posso parlare con persone Che stanno in un altro posto In un'altra nazione Che sono lontane Perché Questo dà sempre Molta energia E fa sperare sempre Ad una possibilità di incontro A me piace molto Giacarta Mi piace l'Indonesia Ho lavorato bene Mi piacciono le persone Perché sorridono sempre E quindi Spero di poter venire da voi Molto presto Thank you very much And also I would like to say Thank you to Alessandra Colombo For being here Can you please show your face Alessandra? Hi Thank you so much For your help Thank you Francesco Go ahead Boleh diterjemahkan Kisera Thank you Oke Saya merasa sangat Senang Saat saya bisa berbagi Terutama saat saya bisa Bicara Berbagi dengan Orang-orang Yang Sangat jauh dari Lokasi Dimana Saya berada sekarang Di belahan diri yang lain Karena Saat saya berbagi Seperti ini Saya bukan hanya memberi Tapi saya juga Mengambil Saya mengambil Energi Energi baik Dari Semua yang hadir Di sini Karena energi itu Juga Berarti Sebuah Sebuah Harapan Di sini Saya juga ingin Mengatakan bahwa Saya senang sekali Dengan Jakarta Dengan Indonesia Saya senang Waktu itu Pernah Datang ke Jakarta Untuk bekerja Beberapa tahun yang lalu Dan Hal yang paling Saya suka dari Jakarta Adalah Orang-orangnya Yang selalu tersenyum Thank you so much Actually Terima kasih banyak Kisera Sudah menerjemahkan Thank you so much Arkiteto Francesco Luquese For the kind words Of encouragement I also feel that way We get the energy From all the people Around us That we meet And Unfortunately Right now We can't meet in person But Because Of the whole Online experience We get to meet you In Where you are right now Early in the morning It's morning right There In Milano So Thank you very much And also I would like to say The last Thank you to Mbak Putri Yanindia And also Michelle From Astraland Indonesia Who have been our Very Great supporters This is our third And final project together Thank you so much Putri And Mbak Diana Nazir Thank you very much For always supporting us And I think Sesudah ini kita bakal Kerja bareng lagi ya Mbak ya Mungkin untuk 2021 Ya pasti Thank you very much Mungkin satu lagi Mbak Tita Kalau bisa nanti Kita ketemu Francesco ya Bulan April Oh ya Hopefully we can meet you Francesco and April Sama Kisera Sama Ibu Maria Yes Nanti I'll invite Putri also That'll be great Okay Mini reunion That'll be great Thank you so much Pak Danton Please join us also Nanti next year Mudah-mudahan Semuanya sudah aman Dan baik-baik saja Thank you And Also Thank you so much Ibu Maria For being here Thank you for The kind words Center of encouragement Also And Kisera For Constantly translating Thank you very much And also Last I would like to Say thank you To Kasa Indonesia Who is our Media partner And For the final Final Goodbye I think I would Like to Say to everyone Semuanya yang sudah hadir disini Semua partisipan Dan juga Apa Pembicara Dan juga Tamu-tamu kita Terima kasih Sudah menjadi bagian Dari perubahan Karena Saya sebetulnya Tadi sangat terharu Mendengar kata-kata Dari Pak Francesco Dan juga Dari Pak Danton Bahwa Apa Memang Butuh Pembicaraan Pembicaraan Yang lebih banyak Mengenai seni dan desain Dan butuh Pertemuan-pertemuan Seperti ini Supaya semuanya Jadi terhubung Dan Terima kasih Sudah menjadi bagian Dari perubahan Dan saya yakin ke depannya Seni Desain Arsitektur Di Indonesia Kan jadi lebih baik Karena ada ruang-ruang Seperti ini Dan semoga bisa Kita bisa bekerja sama Lagi di kedepannya I would like to say Art scene Do you think design Arsitektur Dan art Is involved in our daily life So Thank you very much For your support For your support And for being here today And with that I would like to Close this afternoon Please everyone Click into the feedback form We will send you The certificate For the digital certificate Later And please For everyone Who has drawn today Also Pak Danton Francesco Please tag us In Instagram I'm going to chat it here Because I really want to see Your drawings also This is our Instagram account It's at Seni.untuk.indonesia Everyone can tag this Instagram And show us Your artwork From today's Creative Class I will see All of you again Soon Hopefully Thank you very much And Stay safe Everyone Terima kasih banyak semuanya Salam Salam sejahtera Dan sehat-sehat selalu Thank you Bye Thank you Thank you Thank you very much Bye 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 Terima kasih Thank you Boleh 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 Buka videonya Semuanya Kita bisa Foto Kalau mau Cuman Ini Ini Oke Sekali lagi ya Let's take a picture Together Everyone Oh yeah Wah And please Go ahead And show your drawings Please I think I see Natanya Has the drawing Oh wait Where's my drawing I forgot Where are my drawings Okay Okay Francesco Can you put up your drawing Can I see your drawing Also Yay Thank you Yay Thank you Everyone Michelle Bagus banget Okay Thank you Wow Everyone is So good Thank you Thank you so much Okay Bye Bye Have a great day Bye 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 Bye